KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur sebagai tersangka. Politikus Gokar itu diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Kasus itu terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Minggu 6 Oktober 2024. Kasus itu terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. KPK menyebut telah menemukan bukti permulaan dengan tujuh tersangka termasuk Sabirin. KPK pun tampak menyita sejumlah barang bukti seperti kardus bergambar paman Birin berisi uang ratusan juta. Hingga tumpukan uang senilai 12 miliar rupiah hasil operasi tangkap tangan di Pemprov Kalsel. Pemprov Kalimantan Selatan